Sampai jumpa di video selanjutnya. Wahai Musa, sebagai orang yang telah Allah sucikan dengan kalamnya, mengapa engkau menyakiti diriku atas amal perbuatan yang telah aku lakukan? Allah telah mencatat menakdirkan hal itu atas diriku sebelum dia menciptakan langit-langit dan bumi ini. Seterusnya, ada informasi rahasia yang sudah pun tersebar, yang seharusnya menjadi kabar gembira buat ahli Gaza dan Kang Diki bahwa tingkatan terakhir kebenaran mimpi Muhammad Kasim berada di sisi mereka. Sesungguhnya tidak ada perubahan pada janji-janji Allah Ta'ala. Muhammad Kasim bermimpi bahwa, Aku melihat Kang Diki sedang duduk di atas kerusi dan berbicara kepada beberapa orang tentang mimpi-mimpi dan aku berkata, ketika ini kita ada di level 3, sedangkan level 4 adalah tingkatan terakhir untuk pekerjaan mengenai penyebaran mimpi. Dan aku merasa ketika kalian mula pindah ke Pakistan maka ketika itu level 4 dimulai. Mimpi pun berakhir. Sekarang mari kita mencoba memahami apa yang dimaksudkan level ketiga sebelum level keempat yaitu fase hijrah ke Pakistan. Muhammad Kasim mengatakan sekarang ini kita berada di tahapan yang ketiga dan karena tahap keempat itu di Pakistan maka saya mengkaji tugas level ketiga itu sebenarnya berada di Indonesia. Di mimpi Muhammad Kasim pada tanggal 3 Januari tahun 2022, Aku melihat seorang lelaki berumur membuat rumah dan pertanian yang bagus di sini dan aku duduk di atas atap di sebelahnya dan mengatakan dia benar-benar bekerja keras. Siapa yang membangun pertanian dan rumah yang sangat bagus di sini? Dia mungkin Kang Diki dan timnya. Allah lebih mengetahuinya. Jadi berdasarkan petunjuk mimpi ini Kang Diki Chandra harus membuat rencana sesuai dengan mimpi beliau. Tidak perlu melakukan hijrah secara terburu-buru, karena semuanya memerlukan proses, Kang Diki harus berjaya di Indonesia kemudian hasil kejayaan itu insya Allah akan membuka semua jalan di Pakistan nantinya. Operasi Gerigi Emas adalah perjuangan bertahap serta di dalamnya ada beberapa manuver terpenting. Dan kita sebagai rekan perjuangan harus berani mengambil langkah ini demi maslahat umat. Saya ingin mengakhiri video dengan memberikan sudut pandang saya secara ringkas, menurut saya. Level 1 adalah fase menyebarkan mimpi Muhammad Qasim melalui internet. Level 2 adalah fase mengenalkan sosok Muhammad Qasim sebagai Imam Mahdi. Level 3 adalah fase melaksanakan rencana sesuai mimpi beliau. Level 4 barulah fase hijrah ke Pakistan. Level 4 barulah fase hijrah ke Pakistan.